Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Jadi bulan-bulanan usai dikritik pedas Ustadz Reza Muhammad Niksiti Nampi di sekakmat MUI Sosok Niksiti Nampi ramai diperbincangkan usai mengaku bisa memanggil malaikat hingga nabi Padahal sebelumnya ia hanya dikenal sebagai sosok yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna Atas pengakuannya yang kontroversial itu Niksit pun mendapatkan banyak serangan dari berbagai pihak Bahkan pihak MUI juga telah angkat bicara dan memberikan pernyataan yang membuatnya sekakmat Sebelumnya terlebih dahulu Ustadz Reza Muhammad memberikan kritikan pedas terhadap pengakuan Niksiti Nampi tersebut Ini gaib berdialog dengan malaikat memanggil malaikat kemudian berdialog dengan Rasulullah Sesuatu yang gaib rasanya kita perlu pertanyakan maksud dia itu apa mengungkapkan ke media itu apa ujar Ustadz Reza Muhammad Namun Niksiti Nampi tetap kekepahwa apa yang ia lakukan bukan sesuatu yang salah Dan ia tetap mengakui bahwa bisa berkomunikasi dengan nabi Saya mohon maaf semuanya terutama seluruh umat islam seluruhnya Saya ujar Niksiti Nampi dalam sebuah tayangan di kanal Youtubenya Karena saya bisa berkomunikasi dengan Rasul memang saya bisa melakukan itu Tapi aku selalu diutus harus melakukan ini melakukan ini ungkapnya Beberapa waktu lalu dalam acara di salah satu TV presenter mewawancari pihak MUI menguntuk mengomentari soal pengakuan Niksiti Nampi yang memanggil dan bertemu nabi Sang presenter bertanya Tadi anda menyebutkan bahwa ada manusia yang bisa memanggil mahluk halus Apakah itu orang-orang pilihan atau orang seperti Niksiti Nampi yang mengaku memiliki kekuatan lebih bisa juga atau bagaimana Ketua Komisi Da'wah MUI Pusat Khalil Nafis langsung menegaskan bahwa orang yang bisa bertemu dengan nabi adalah orang yang soleh Pertama yang bisa bertemu nabi pastilah orang soleh Orang yang tidak soleh hanyalah izin yang menggoda itu Kuda orang yang tidak bisa bertemu jin tidak harus orang soleh Ungkapnya Setelahnya ia pastikan bahwa manusia tidak bisa memanggil nabi bahkan melihatnya Tapi saya pastikan Sepasti-pastinya kita tidak bisa memanggil malaikat untuk melihat malaikat Kedua Sepasti-pastinya kita tidak mungkin memanggil Rasulullah SAW untuk hadir Tidak mungkin Rasulullah akan hadir dengan sendirinya Dengan kita membaca sholawat dengan ihlas Dan tidak bisa tampak oleh mata Karena tubuh kita tidak kuat untuk melihatnya langsung kepada Rasulullah Dan tidak kuat melihatnya langsung kepada malaikat yang diciptakan Allah dari Nur Begitu tegas Khalil Lalu bagaimana guys Terkait hal ini Terkait dasar-dasar yang sudah jelasnya disampaikan oleh Khalil Dalam rangka untuk mempertegas bahwa jin dengan malaikat sangat berbeda Dan juga bahwa manusia biasa takkan mampu melihat nabi Ataupun mendatangkan malaikat kecuali orang-orang soleh Karena Ning Siti Nampi menurut ulama dengan hal ini Dinyatakan bahwa dia adalah orang biasa yang mempunyai kelebihan Karnuragan dan lain-lain Bagaimana kira-kira buat kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton